Pemirsa kami akan ajak Anda untuk melihat kegiatan Capres-Cawapres di akhir pekan ini. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Adia Anwari yang akan mengabarkan kegiatan Capres nomor urut 1 di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Kemudian ada rekan kami Sekarwanda di Jakarta yang akan mengabarkan kegiatan Capres nomor urut 2. Dan juga Opi Hriharjo di Indra Mayu, Jawa Barat yang akan mengabarkan kegiatan Capres nomor urut 1. Kita ke wilayah Kudus terlebih dahulu, Adia Anwari, bagaimana kegiatan kampanye hari ini di sana? Baik, selamat siang Maria dan juga Pemirsa Bikiuan. Memang hari ini, hari ke-26 masa kampanye Muhammad Iskandar atau Caimin ini, wakil calon ke Presiden nomor urut 1, hari ini melaksanakan kampanye di daerah Jawa Tengah. Nah, dan besok kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Hari ini tadi kurang lebih pada pukul 7 lewat, Caimin menjalani ke, apa, misalnya kami hari ini Caimin berangkat dari Jakarta, menuju ke Semarang, kurang lebih pada pukul setengah 9 pagi, Caimin tiba di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Tadi juga Caimin sempat mampir untuk menikmati kuliner khas Kota Kudus. Jadi setelah ke Semarang, kemudian ke Kota Kudus, dan setelah menikmati, mencoba salah satu kuliner Kota Kudus, langsung menuju ke Kota Kudus untuk mengikuti agenda pertama dari kampanye hari ini. Agenda pertama ialah mengikuti Amin Prenet bersama dengan seribu UMKM. Jadi disini sudah ada sekitar seribu UMKM dari Kota Kudus yang menghadiri kegiatan untuk tanya-jawab begitu dengan Caimin atau Moimin Iskandar. Tadi ada beberapa pengusaha atau juga UMKM yang bertanya mengenai saran apa untuk mengembangkan dan juga memberi saran untuk bagaimana cara membangkitkan usaha-usaha milikas. Setelah ini juga Caimin akan terus melanjutkan perjalanannya hingga malam hari nanti, kurang lebih pada pukul 10.30, barulah kemudian Caimin akan beristirahat begitu dan akan menginap di Kota Yogyakarta. Esok hari juga akan bertemu dengan Kauan Luka Presiden Anies Baswedan dan akan melakukan sejumlah kegiatan di Yogyakarta. Sebenarnya demikian, Maria saya kembalikan ke Anda di studio.